Hai sahabat Liputan 6.com, senang sekali kami dapat kembali hadir menjumpai kamu dalam Daily Top News, berita-berita terpopuler Liputan 6.com yang ada di Facebook. Dan informasi pertama kali ini adalah mengenai sedekah oksigen untuk para korban kabut asat di Sumatera Selatan. Setelah terpapar kabut asat lebih dari 3 bulan, warga Sumatera Selatan kini bisa menghirup oksigen murni. Oksigen itu dikemas dalam tabung-tabung dan dibagikan secara gratis. Pembagian tabung oksigen berisi 500 ml oksigen murni dilakukan di RT07, Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asim, Sumatera Selatan oleh para relawan yang menamai dirinya sebagai relawan sedekah oksigen. Sebanyak 120 unit tabung gas diberikan secara gratis oleh para relawan ke tiap kepala keluarga di sana. Tabung-tabung tersebut merupakan donasi dari para donatur di berbagai daerah di Indonesia. Di Sumatera Selatan sudah ada sekitar 1.500 kaleng tabung oksigen yang disebarkan secara gratis. Sebelum dibagikan, para relawan menunjukkan bagaimana cara penggunaan tabung oksigen kepada warga. Mereka juga mempraktikkan penggunaannya ke anak-anak dan lansia. Dan berikut simak informasi mengenai 4 perubahan pada tubuh saat Anda berhenti mengkonsumsi daging. Menjadi vegetarian pada akhirnya adalah pilihan pribadi. Namun ada beberapa alasan yang mungkin bisa mengubah pandangan Anda saat berhenti mengkonsumsi daging. Berikut ini ada sejumlah manfaat kesehatan sejak Anda berhenti mengkonsumsi daging. Berat badan turun. Banyak konsumsi sayur dan protein nabati dapat membantu penurunan berat badan rata-rata 3 kg selama seminggu. Bakteri baik diusus. Saat berhenti mengkonsumsi daging, maka susunan bakteri sehat dalam usus juga akan meningkat. Anda mungkin merasa kembung pada awalnya, tapi ini adalah efek samping yang umum terjadi saat mengalami perubahan diet secara tiba-tiba. Meningkatkan kesehatan jantung. Banyak mengkonsumsi sayur berarti memberi perlindungan terhadap penyakit kardiofaskular. Dan yang terakhir adalah tidak perlu multivitamin. Banyak sayuran mengandung zat besi dan mineral lainnya sehingga Anda dapat mengesampingkan penggunaan multivitamin. Demikianlah Daily Top News kali ini. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik website kami di www.liputan6.com dan jangan lupa like dan share informasinya ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di Daily Top News selanjutnya. sub indo by broth3rmax